Permisi, saya super pribadi yang baru. Kamu? Ternyata, setelah putus dari aku, kamu jadi seorang super. Sudah lama ya, kita nggak bertemu. Oh iya, Bu. Mau saya nantar kemana? Ke rumah? Wah, mobil kamu bagus juga ya. Jalan sekarang. Nggak usah banyak basi-basi. Oh iya, Bu. Mau saya nantar kemana ya? Pulang ke rumah. Masih apel kan? Ternyata kamu masih apel sama rumahku. Kamu? Kamu duluan aja. Kamu duluan aja. Aku cuma mau ngomong makasih ke kamu. Setelah sama kamu, hidup aku makin bahagia. Ternyata karena dia. Kamu putusin aku. Aku kecewa sama kamu, Garen. Aku ikut senang kalau kamu berhenti ya. Aduh. Pasti asam ngomong-ngomong kamu lagi kan? Dari dulu kan aku bilang. Jangan suka makan pedas. Jadi sakit gini kan? Yaudah. Kalau kayak gitu, aku beliin obat dulu ya buat kamu. Obat kamu masih yang seperti biasa kan? Nggak perlu. Di dalam mobil ada. Yaudah. Kalau kayak gitu, aku ambilin dulu ya. Gini. Gini dulu, kan ya? Kenapa kamu masih perhatian sama aku, Garen? Kamu juga masih ingat sama semua penyakit aku. Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Kalau kamu kenapa-kenapa, tinggal kabarin aku. Garen. Aku udah tahu semuanya. Kamu? Oh, kamu pacarnya Garen ya? Sebenarnya, aku bukan pacarnya Garen. Dia sengaja ngelakuin itu. Karena perusahaan dia mau bangkrut. Jadi, dia pura-pura selingkuh. Biar nggak nyusahin kamu. Iya, Seng. Yuk, kita lihat bewak lagi. Hari ini, aku sengaja manggil kamu untuk jadi supir pribadi aku. Aku cuma mau lihat kamu. Ternyata benar. Kamu masih sayangkan sama aku. Bahkan, kamu masih ingat semuanya, Garen. Kamu udah lihat, Gandra? Aku udah nggak punya apa-apa lagi. Aku takut kalau kita bakal hidup susah nantinya. Aku lebih takut kehilangan kamu, Garen. Aku takut kehilangan kamu.